Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merah bahaya Malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbalan amin Oke guys disini ada request lagi ya Yaitu mengapa Nabi Isa ingin disalib Wow Ini sebuah pertanyaan yang baru bagi saya Kenapa Nabi Isa ingin disalib Mungkin pembahasan ini ya kan Sangat-sangat bagus untuk kita Dengarkan bersama teman-teman sekalian Jadi disini akan dijelaskan Oleh seorang ustad dari Malaysia Yaitu ustad yang baru saja saya tahu juga Yaitu ustad amin Nah langsung saja guys Saya sudah penasaran Jom kita tengok videonya Dan kita mengaji kepada ustad amin ini Let's go Di Yerusalem tu terdapat Satu kisah Ikut versi kistian Tempat Nabi Isa disalib lah Tapi dalam Islam Nabi Isa tak disalib Dia tidak dibunuh Tak disalib tetapi diserupakan Ok Kenapa Nabi Isa tu ingin disalib Kenapa Kenapa tak dipenggal kepalanya Kenapa tak digacun ke Kenapa tak digantungnya Kenapa disalib Kenapa Sebab Nabi Isa tu Dia punya mujizat pada tangan dia Tangan dia boleh turun kehidangan Tangan dia boleh hidup orang mati Tangan dia boleh Apa nama Boleh ubat orang sakit Jadi kalau dia boleh gabungkan tangan dia Dia boleh buat Dia boleh membuat mujizat Sebab tu nak dibunuh tu Dipisahkan tangan dia Allah Baru tahu guys Alasan ya Tadi kemuliaan dia Dia boleh turun kehidangan di langit Dia boleh Apa nama Boleh hidupkan orang mati Dia boleh sembuhkan orang sakit Dengan tangan dia Yang ada sebiji kelebihan tangan Macam Nabi Isa Adalah Dajjal Dajjal sebiji Dia boleh turun kehidangan di langit Dia boleh hidup orang mati Dia boleh sembuh orang sakit Dajjal Sebab tu Dajjal gelaran ni Macam Nabi Isa Al-Masih Al-Masih Nabi Isa Al-Masih Dajjal juga Al-Masih So dalam dunia ni Ada dua je orang pakai Gelar Al-Masih Iaitu Nabi Isa Maksudnya Nabi Isa Bukan kita confirm Kan So maknanya Kalau kita pakai gelar Al-Masih Maksudnya apa Dajjal lagi Sebab itu Bukan ngomongkan Nabi Isa Sebabnya Dajjal Sebab itu Ketika Dajjal turun Tak ada siapa boleh lawan Hatta Imam Mahdi pun Tak mampu nak lawan Ketika itu Yang anjurkan dia Nabi Isa Dia turun Ketika Dia sama Itu dalam papatah Arab Iaitu Al-Masih Yaqtulul Masih Ketika Al-Masih Yang akan membunuh Al-Masih Dalam konteks dalam bahasa Melayu Apabila Buku Bertemurwas Dan dibunuh Dajjal itu Di satu kota Bernama Lut Kota Lut Kota Lut ni 15 km Daripada Tel Abid 15 km Daripada Tel Abid Dalam hadis Dalam hadis Kota Lut tu disebut Dalam hadis Nabi Padahal Nabi tu Bukan ada geografi Tapi Nabi tahu Tempat Wallahu'alam Cuma dalam hadis Dia sebut Nanti lepas turun Baru kahwin Ketika dihidup Dikawin ataupun tidak Wallahu'alam Tak disebutlah Saya tak jumpa Tapi benda saya tak jumpa Bukan mana tak ada Tetapi dalam versi Kristian Ada yang mengatakan Nabi bisa kahwin Dia kahwin dengan Satu orang Perempuan Bernama Mariam Mariam daripada Kampung Majdal Jadi dikenali sebagai Mariam Majdalia Ataupun daripada Versi-versi Inggeris Dia dikenali sebagai Mary Magdalene Mary Magdalene Mary Magdalene Okay Mariam Majdalia Kampung Majdal tu Berhampiran dengan Kampung Nabi Isa Kampung Nabi Isa tu Nazareth Nazareth Lepas tu kalau kita Kita baca Nazareth kan Lepas tu Jesus of Nazareth Nazareth kan Okay Nazareth Okay Kampung Majdal tu Sebelah kampung Nazareth Jadi Dalam bahasa Arab Nazareth ni Dipanggil Nasirah Nasirah Sebab tu Agama Kristian Dalam bahasa Arab Dipanggil agama Nasrani Agama berasal Dipada Nazareth Agama Nasrani Seorang sahabat Seorang sahabat Bernama Tamin Ad-Dari Tamin Ad-Dari ni Dia adalah Nelayan Satu hari Okay Satu hari Dia belaya Dan dia sesat Kan Di tengah lautan Sesat-sesat Sampai terdampar Satu pulau Kemudian Terdampar pulau Ada satu orang Mananya Mananya Tarik dia Jumpa dengan satu orang Bosar Terikat Semua lah Okay Kemudian dia kata Apakah Muhammad itu Telah akhir Apakah kaumnya itu Menolak Ataupun mengikutnya Beberapa soalan Dia tanya ke Dia Tamin Ad-Dari Jadi Apabila Tamin Ad-Dari balik Tamin Ad-Dari Terus jumpa Rasulullah S.A.W Rasulullah Aku dah jumpa Dajjal Ulama Membahaskan hadis ini Dalam dua keadaan Sama ada Dajjal itu Betul-betul Telah wujud Ketika itu Ataupun Tamin Ad-Dari Ini dibawa Ke masa hadapan Allah SWT Sebab masa ini Allah SWT Betul Maka Dajjal itu Tak ada lagi Tapi dibawa Ke masa hadapan Maknanya ketika Dajjal itu Telah ada Wallahu'alam Tapi Tamin Ad-Dari itu Memang nampak gitu Okay Kemudian Rasulullah pun Banyak berceritakan Bagaimana kita nak Mengelakkan diri Daripada Dajjal Antaranya adalah Orang yang Mengamalkan Surakah Fi ayat 1-10 Aman dia daripada Fitnah Dajjal Antaranya Surah Kahfi Ayat 1-10 Betul Maksudnya Kalau Dajjal datang Dajjal takkan mampu Sehir orang ini Ayat 1-10 Surah Apa nama Surah Kahfi Ayat 1-10 Jadi Nabi ajar Panduan-panduan Mengelak daripada Dajjal Setelah Nabi wafat Setelah Nabi wafat Maka Tamin Ad-Dari ini Mengikut Rombongan Sahabat-sahabat Untuk membuka Membuka Kota Syam Dia mengikut Dia dan keluarga Dia ikut perang sekali Untuk membuka Kota Syam Jadi apabila Kota Jerusalem Dapat Dapat Apa nama Dapat Dibawah Islam Dapat Islam Tawan Dan Islam dapat Islamkan Maka Tamin Ad-Dari Minta izin Kepada Sini Omar Tolong anugerahkan Aku tanah Sekitar Jerusalem Supaya apa Sebab akulah Orang yang pernah Jumpa Dajjal Aku nak Berkampung kat sini Biar anak Pena aku Besok Orang yang bersama-sama Memerangi Dajjal Di Jerusalem Di Betul Maknis So dekat Hebron tu Kebanyakan adalah Keturunan Tamin Ad-Dari Sampai sekarang Keturunan Tamin Ad-Dari tu Ataupun Keturunan Ad-Dari tu Apa nama Ada di Hebron Dan di Hebron tu Ada satu kota Dekat Hebron Ada kota kecil Nama dia Kampung lah Pekampungan Ataupun Pekan Namanya Pekan Bani Naim Bani Naim ni adalah Naim Ad-Dari Adik kepada Tamin Ad-Dari Naim Ad-Dari Dan Naim Ad-Dari ni Apa Dekat kampung tu Ada Makam Nabi Lut Allah Dia ada Makam Nabi Lut Allah Bismillahirrahmanirrahim Setelah Muhammad Dah selesai videonya guys Dan Masya Allah Ini pengetahuan yang Baru bagi saya Dan Masya Allah Yang disampaikan oleh Ustadz Amin Ini Masya Allah Sangat-sangat terbaik guys Dan disini Saya akan sedikit Membaca komentar-komentar Daripada video ini Terbaik Ustadz Alhamdulillah Semoga Ustadz Terus berdakwah Dan menyebarkan ilmu Islam Sesungguhnya Islam adalah agama yang benar Semoga Ustadz Selalu diberkati Menyampaikan ajarannya Amin Ustadz The best Alhamdulillah Ustadz Jazakumullah Khair Semoga dibuka hidayah Untuknya Assalamualaikum Rasanya Tajuk video Elak Dilengkapkan Seperti contoh Mengapa Nabi Isa Alayhi Salam Ingin disalip oleh Penentangnya Boleh 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 Oke Ustadz Amin Tidak berkata-kata Dan jemaah Tidak mendengarkan Tapi Diserupakan Macam mana Oke Aturan emasnya Agung dan mulia Misinya Agung dan mulia Indonesia penuh Kemuliaannya Masya Allah Ini Komentar dari Indonesia Ustadz Siapa yang mau Menyalipkan Isa Dan mengapa Isa mau disalip mereka Alasannya apa Terima kasih Malah bertanya Jelaskan Isa itu Anak yang suci Tertulis dalam Quran Surat Maryam Betul Saya doakan Kalian semua Mendapat hidayah Semoga cahaya Kebenaran Menembusi Kekaburan Kabus Kebatilan Kumisnya Ustadz Ganteng Masya Allah Oke guys Dan itu saja Video kali ini Semoga Menambah Wawasan kita Semua Dan Banyak sekali Setelahnya Yang ingin Saya Apa namanya Saya dengarkan Daripada Ustadz Amin ini Jadi Stay tune Di channel ini Guys Subscribe Supaya Video selanjutnya Teman-teman Boleh nonton langsung Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Amin untuk diri Apabila ada salah kata Mungkin dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Bermatför Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.